Ya, teman-teman, sebagaimana tadi persidangan, hari ini ditunda karena KPK berkirim surat intinya belum siap dan meminta penundaan 3 minggu oleh hakim dinyatakan 2 minggu. Ya, mudah-mudahan masa penundaan 2 minggu ini Harun Masiku sudah bisa ditangkap. Karena tujuan perapakadilan ini kan sebenarnya Harun Masiku bisa ditangkap. Kalau tidak bisa ditangkap, ya sudah lah sidangkan absensi ya. Jadi, biar ini semua segera klir kepastian hukum dan saya hanya selalu mengatakan berkali-kali untuk tidak digoreng urusan politik. Meskipun ini menjelang pemilu, tapi kalau memang bisa ditangkap, ya tangkap aja gitu. Biar untuk tidak untuk sandera dan untuk dimanfaatkan kemenangan-kemenangan politik. Jadi, ini sudah 4 tahun. Kalau ini gambarannya sebenarnya bisa dilakukan penangkapan, saya yakin bisa dilakukan penangkapan. Karena, sebagaimana sering saya katakan, Harun Masiku itu tidak kaya, tidak ada yang mempelai duit dan lain sebagainya. Jadi, ya saya yakin ini hanya kalau toh berpergian hanya di sekitaran di Malaysia maupun di Filipina, sebagaimana perangkat BK lah. Dulu kan sebenarnya zaman COVID itu kan pernah saya ungkapkan di Malaysia, di Melaka. Nah, kalau sekarang ada mungkin informasi baru, ya mungkin kalau kita ketemu di jalanan pun sulit karena informasinya yang bersambutan sekarang agak gemuk dan gondrong. Jadi, kalau gemuk dari wajah kulus menjadi gemuk itu kan sudah sulit untuk mengenali. Dan sekarang gondrong, meskipun tetap bagian kening, botak bagian, tapi gondrong panjang. Nah, kalau begitu kan ya memang sulit, tapi kalau ini mau dicari sebenarnya tampang kok, gitu loh, masing-masing memungkinkan itu. Tapi, ya ini istirahat kami, pagi dan kawan-kawan untuk mengadukan gigatan kepada KPK, intinya untuk menangkap Baru Masiku. Kalau tidak ya, kita beri waktu maksimal sebenarnya, kemarin itu 3 bulan sejak bulan Oktober. Nah, sekarang ya sudah jadi pada saya untuk mengadukan gigatan ini. Untuk mematikan, kalau tidak ya sudah ke inaksensi saja. Biar clear dan kemaksian hukum selesai. Iya, masih pernah sih dulu di film paling lama itu di Filipina, gitu. Mengajar guru bahasa Inggris, gitu. Informasinya begitu. Kalau sekarang nampaknya hanya di dalam kiri saja dan dengan wajah penampilan yang berbeda itulah yang sudah dikenali. Nah, informasinya biasa lah. Baru sebatas informasi, coba saya sampaikan. Supaya masyarakat tahu kalau ada orang gondrong, dengan wajah yang tak mirip, dan kepanan bodak, ya diberitahukan ke pendekah hukum ke tempat lah. Meskipun juga tidak menutup ke informasi bahwa yang diserangkan tidak meninggal. Tapi, makanya ini kita buka supaya ada kekakian. Oke? Kalau berarti hari masiku ada di Indonesia, Pak? Sekiranya, Bapak tahu informasi terakhir? Informasi terakhir begitu, gitu. Ada di Indonesia saja. Terima kasih telah menonton!